Warga empat kelurahan terdampak pembangunan bandara VVIP IKN Nusantara tuntut ganti rugi tanam tumbuh. Meskipun sejumlah kawasan tersebut merupakan kewenangan badan bantana, namun selama ini masyarakat empat kelurahan itu yang mengelola termasuk tanam tumbuh. Harapan masyarakat itu disambut baik pemerintah daerah setempat. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, Pemkap PPU, berupaya agar masyarakat yang terdampak pembangunan bandara VVIP mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Setidaknya, masyarakat di empat kelurahan di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan terkena dampak pembangunan, yakni Kelurahan Gersik, Kelurahan Genebora, Kelurahan Pantai Lango, Kelurahan Maridan. Semua daerah ini terdampak pembangunan bandara VVIP penunjang transportasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Asisten satu Pemkap Penajam Pasar Utara, Sodikin mengatakan bahwa pada dasarnya ribuan hektare lahan tersebut merupakan hak badan bantanah. Namun, masyarakat selama ini mengelola lahan tersebut disertai dengan berbagai macam tanam tumbuhnya. Dari beberapa pembahasan kata Sodikin yang akan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada masyarakat, yakni pemerakarsa. Dalam hal ini pemerintah pusat, baik Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, pun oleh pihak terkait lainnya. Dalam waktu dekat, hal ini akan disampaikan ke pihak terkait, agar masyarakat segera mendapatkan haknya.